Terima kasih. 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 Dan untuk hari ini telah berakhir, mereka mengaku takut adanya eksekusi susulan yang dilakukan oleh pihak Satu PP. Namun saat ini juga tidak hanya sendiri ya para orang tua, siswa yang berjaga di sekolah, terlihat juga ada sejumlah elemen panggungan dari organisasi masyarakat, bahkan dari pihak kuasa hukum orang tua juga terlihat hadir di sini untuk memastikan bahwa kondisi, situasi aman di SDN Pondok Cina 1. Baik. Ya baik, terima kasih Ahmad Fauzi atas laporan Anda. Semoga eksekusi dikaji kembali oleh pemerintah dan tentu saja terima kasih kepada seluruh relawan yang membantu pada saat ini. Kita beralih ke informasi lain. Upaya eksekusi SDN Pondok Cina 1 oleh puluhan personil Satpol PP Kota Depok pada minggu pagi gagal dilakukan. Para orang tua, siswa dan sejumlah elemen masyarakat bersikeras bertahan dan menutup rapat pagar sekolah. Upaya eksekusi SDN Pondok Cina 1 oleh puluhan personil Satpol PP Kota Depok pada minggu pagi gagal dilakukan. Puluhan orang tua, siswa dan elemen masyarakat memilih menutup rapat pagar sekolah SDN Pondok Cina 1 hingga membuat petugas sulit masuk ke dalam sekolah. Sebelumnya petugas dan orang tua murid sudah melakukan dialog, namun tidak menemukan kesepakatan sehingga petugas memilih mundur dan kembali ke kantor balai kota itu. Kepala Satpol PP Kota Depok, Linda Ratna Nurdiani mengatakan, Kedatangan petugas hanya untuk mengamankan akses sekolah, bukan untuk menggusur sekolah. Kedatangan petugas hanya untuk menggunakan petugas dan kembali ke kantor balai kota depok agar diskusi kembali dilakukan. antara pemerintah dan orang tua murid. Meski petugas telah meninggalkan lokasi, puluhan orang tua, siswa dan sejumlah elemen masyarakat masih tetap bertahan di sekolah. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengantisipasi kedatangan petugas yang akan kembali melakukan eksekusi. Melihat upaya penggusuran oleh petugas Satpol PP di sekolah SDN Pondok Sina 1 Depok, mantan kuasa hukum Barada Edeo Lupayu Mara siap pasang badan dan mempindahkan Pempat Depok jika penggusuran tetap dilakukan. Para orang tua murid memintanya sebagai kuasa hukum. Deo Lipa menegaskan siap pasang badan membela nasib para siswa SDN Pondok Sina 1 Depok yang bakal tergukur akibat proyek pembangunan masyarakat. Deo Lipa menilai rencana pemerintah Pempat Depok merupakan langkah yang salah dan telah melancar hak anak. Jadi saya selaku kuasa hukum akan melaporkan dugaan tindak pidana. Pertama kalau dipaksakan penggusuran tentu yang sakit kan anak-anak. Ada kekerasan terhadap mental anak-anak di sini. Jadi saya akan ajar lewat undang-undang pelindungan anak. Jadi nanti saya akan ajar apa langkah yang salah dari pemerintah Pempat Depok ini dengan kita melaporkan ke polisi. Ini adalah persoalan yang nggak bisa ditoleransi. Sementara itu Ketua Fraksi PDIP sekaligus anggota DPRD Kota Depok Ikhra Fani Hilman mengungkapkan pemerintah Kota Depok tidak memiliki dasar untuk menggusur SDN Pondok Sina 1. Menurut Ikhra jika penggusuran dilakukan maka akan ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemkot Depok. Kalau memang alasan pemerintah kota bahwa menyediakan tempat ibadah bagi warga yang lewat di sebanyak panggonda. Kalau itu memang itu konsernya, kenapa nggak dilakukan itu? Jadi dulu udah banyak komersi di sekitar sini, dia nggak kasihi petunjuk kelimaan sepatan lagi di sekitar seterusnya. Artinya saya mau bercakap bahwa tidak ada kedaruratan rumah ibadah. Panjang jalan Margonda Raya terdapat lebih dari 10 masjid, sehingga alasan menggusur untuk membangun masjid dinilai sangat tidak mendasar. Ahmad Fauzi, Depok, Jawa Barat. Kini kita beralih ke informasi lain sarang peredaran narkoba dan perjudian di kawasan Kampung Selebes, Jalan Pelabuhan Raya Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, digerebek petugas gabungan sat narkoba. Dalam penggerbakan tersebut, petugas mengamankan 4 orang yang diduga pengguna narkoba, alat isap sabu dan beberapa mesin judi. Sarang peredaran narkoba dan perjudian di Medan digerebek petugas. Penggerbakan dilakukan usai petugas menerima laporan dari masyarakat yang resah dengan keberadaan beberapa rumah, yang dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba dan perjudian untuk berpesta narkoba dan bermain judi. Petugas gabungan langsung menerobos masuk ke dalam beberapa rumah, yang menjadi target penggerbakan dan menemukan beberapa mesin judi jenis gendong. Petugas juga menemukan plastik lip sabu yang berserakan di lantai. Di sudut-sudut rumah juga ditemukan beberapa alat isap sabu atau bong. Tidak jauh dari lokasi awal penggerbakan, petugas kembali menemukan mesin judi tembak ikan dan berhasil menangkap 3 orang laki-laki yang diduga sebagai pecandu narkoba. Adapun hasil pelaksanaan keinginan air ini, kami ada mengamankan 4 orang laki-laki yang diduga pengguna, 8 alat isap, mancis, dan beberapa plastik lip kosong. Dan juga mesin ikan, ikan 2 unit dan 7 dingdong. Keempat orang yang ditangkap dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan tes urin. Jika terbukti positif, akan dilakukan rehabilitasi narkoba ke kantor BNN Sumatera Utara. Panji Setrio, Medan, Sumatera Utara. Kita beralih ke informasi lain. Bocah berinisial WS warga desa Kloposawet Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang mengalami luka bakar karena dianiaya oleh orang tuanya sudah dilarikan ke rumah sakit. Luka bakar yang membuat punggung bocah malang kini sudah ditangani pihak RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Pemda setempat juga sebelumnya telah berjanji menanggung biaya sepenuhnya perawatan dan pengobatan korban penganiayaan ini. Pihak kepolisian Lumajang tengah memeriksa sejumlah saksi termasuk orang tua korban untuk dimintai keterangan. Kalau kondisinya sekarang sudah baik ketika Teguhari. Kalau pas hari kemis suri, kemarin dia tertutup sekali. Terus sudah tidak mau bicara, setiap lihat babaknya dia pasti ketakutan. Tidak mau makan maupun minum. Pemukan anaknya pada tadi malam teman-teman kita ngorek keterangan katanya disiram air panas. Jadi berbeda dengan pembukan babaknya yang dimana. Kita beralih ke Cianjur, anak-anak korban gempa Cianjur di kampung Pantawean, desa Ciharang kembali bersekolah. Sayangnya mereka hanya bisa bersekolah di tenda. Sesaat lagi tetaplah bersama kalian.